Nah seperti ini ya teman-teman, kita lihat Tuh Nah kita lihat Dari Pohonnya, ini sangat alami Sekali teman-teman Tuh Nah ini perantiannya teman-teman Tuh, perantiannya begini teman-teman Ini perantiannya tuh Kalau lihat perantiannya Ini ya, kelihatan ya Nah seperti ini teman-teman Perantiannya seperti ini Nah seperti ini dia Oke Nah ini perantian seperti ini Terlihatan ya teman-teman Nah ini sangat alami Sekali teman-teman tuh Tuh Itu dia kita putar Nah ini dia, alam Semua Memang nuansanya di atas Batu Semua ini dia Nah ini dia Benarnya teman-teman tuh Saya masang air disini Tuh Nah ini dia Suara tadi teman-teman itu suara air Ini dia teman-teman Nah seperti ini alamnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Di channel Asmedi Pangeran Teman-teman dan sahabat semua Para pencinta bonsai dimana saja berada Kami ucapkan Terima kasih bagi teman-teman Yang sudah Mersubscribe video-video kita Dan yang belum Mari kita subscribe Dan like dan komen Berikan saran Dan pendapatnya Baik di hadapan kita ini Adalah Bunga bonsai Sancang teman-teman Yang di atas Yang kita backgroundkan dengan Batu ya Ya batu yang tegak lurus Tapi Untuk variasi Nah kita coba-coba Membuat Bonsai sancang Hidup di atas Batu Ya Nah ini Sudah sekian lama Tapi walaupun masih kecil Tapi mempunyai Karakter yang cukup Bagus sekali teman-teman Baik teman-teman Dan sahabat semua Mari kita lihat Bagaimana proses Pembuatan Ataupun Membentukkan Pemotongan Ranting dahan Daripada Sancang-sancang Yang ada di Hadapan kita ini teman-teman Nah mungkin Juga para pemula Bisa Dapatkan batu Seperti ini Ditanam Yaitu Antim Putri Bisa Sancang Bisa Pokoknya Intinya Gampang hidup Ini ada kita pasang Berapa Dalam pot ya Yang semuanya Mempunyai Ini dia Lumut Jadi nampak Alaminya Sangat menarik Teman-teman Nah ini bukan untuk Kontus-kontesan Tapi untuk milik-milikan Teman-teman Nah bisa kelihatan ya Tuh Nah ini batunya Memang kita biarin saja Nah proses nanti Nah ini ada Benalu hidup disendiri Teman-teman Nah benalu ini Kita biarin saja Teman-teman Yang gak mengganggu Tapi untuk variasi Daripada Alami Teman-teman ya Kita prosesnya Ini juga harus kita buang Jadi gak semuanya Kita biarin Tapi juga harus kita proses Pembuangannya Teman-teman Nah kalau ini kita buang Oke Ini juga kita buang Tapi kita lihat Dari atas dulu Teman-teman Jadi bunga sancak Pohon sancang ini Kalau semakin dipotong Semakin Kita bayangkan aja Teman-teman Nih Ini daunnya Daunnya segede ini Bisa menjadi kecil-kecil Gini Gede beras Nah intinya Selalu kita melakukan Pemotongan seperti ini Teman-teman Yang mana mau kita pakai Mana yang harus kita Guntingin Kita guntingin Teman-teman Memang bonsai itu Ada kelas-kelasnya Tapi ini bukan untuk Kontes-kontesan Tapi untuk milik-milikan Ya teman-teman Supaya kita Oh punya Bonsai juga Alam Ya Cara alam Dan bukan untuk Kontes ya teman-teman Tapi untuk Punya-punya saja Teman-teman Nah ini Ini cara kita harus potong Jadi Pembentukannya Berkelihatan teman-teman Mana yang harus Digunting Danannya Nah seperti ini Ini kepanjangan Kita gunting Nah baru kita pilih Satu demi satu Yang Pak Ini Ini aja Kita gunting Ya Ini Ini Gunting Ini gunting aja Teman-teman Ini mana yang Nggak Nampak di hati Gunting aja Kenapa salah Jadi jangan pernah takut Untuk Memperuning Ya teman-teman Ya Pruning Kalau dalam bahasa Bonsai Kalau nggak salah Oke Nah ini Nah ini Kita harus Gunting Jadi kelihatan Nah ini Nggak kelihatan Nggak kelihatan Papa Nggak 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 Sini Sini Hmm Hmm Gitu Nggak Gitu Nggak Jadi Sudah harus kita proses Teman-teman Dalam Penguntingan Ya teman-teman Ya Nih Seperti ini Kita gunting aja Arahnya Sudah harus Tahu Dimana Gitu Nah ini Oke Sudah kelihatan Mulai Mulai Kelihatan Dia Nah ini Supaya Nggak Gelek Dia Kita gunting Daunnya Ada yang Hal yang Perlu kita Pihara Ada Enggak Ya Lumputnya Lumputnya Benalunya Maksudnya Oke Nih Jangan dicabut Teman-teman Tapi gunting aja Teman-teman Nggak apa-apa Biar kelihatan Alami Teman-teman Ya Tuh Nah tinggal Yang disini Teman-teman Kita gunting Kita guntingin Salah satu Kroning Dikit-dikit Ya Ini daunnya Gede-gede Kita buangin aja Nah ini Kita potong Disini Nah ini Untuk Gaya tarik Ini kita potong Disini Teman-teman Coba kita gunting Untuk Ah Tudia Hmm Tidak 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 selamat menikmati nah ini teman-teman nampaknya sudah mulai ya awalnya kita bentuk seperti ini mana yang perlu kita buang kita buang aja teman-teman jadi ini perlu ditarik nah ini yang tertarik perlu kita tarik dikit tarik dikit terima kasih nanti kita tarik dia nah ini teman-teman kelihatan ya bentuknya sudah mulai terarah tapi ini saya rasa ini buang aja ya seperti ini teman-teman ini sudah mulai terarah saya seperti ini sudah mulai terarah nah ini ini lumut-lumut di batunya kita biarin aja teman-teman supaya kelihatan alaminya teman-teman nah ini kira-kira depannya begini ya nah begini nah terlihat ya udah mulai lumayan ya kalau ini bagus tinggal kita pilih-pilih yang gak baik kita gunting oke oke ini kelihatan teman-teman nah seperti ini teman-teman ini alam alamnya nah jadi kataannya agak mulai ya lumayan ya ini tarikannya ini tarikan kemari ya kalau ini nanti tumpuk lihat bagus nah intinya bonsai ini perlunya ada kesuburan teman-teman jadi walaupun kecil sudah tapi sudah berbentuk ya teman-teman oke teman-teman nanti nah seperti ini teman-teman tuh kelihatan ya kelihatan prosesnya seperti yang kita selihat bersama ini teman-teman alhamdulillah nah ini teman-teman hasilnya begini ya coba kita lihat kalau kita lihat potnya begini ya kalau kita tarik ya kita lihat ini cantik dia tuh lumayan ini kalau samping lihat dari samping begini dia teman-teman tuh nah ini dia tuh agak cantik ya teman-teman ya nah kalau kita deketin nih oh ini dia cantik tuh nah perantingannya ini nah satu perantingan kita perhatikan ya ini kita tarik ke bawah perimbangannya ke bawah ini nah seperti ini teman-teman gitu nah gitu nah kelihatan alaminya teman-teman tuh gitu ya nah ini seperti ini sangat alami mudah-mudahan nanti menjadi seperti ini dia kayak di alam-alam yang jauh disana teman-teman di perbatuan apalagi ada suara air ya unik sama cantik nih nah ini dia tuh nah ini kelihatan berantakan tapi karena belum tumbuh daun-daunan ya teman-teman nih coba saya putar terus ya ya ini dia nah kalau lihat dari sini nih nah coba deketin ya tuh jadi batu tadi membawa alam teman-teman tuh kayak di tebing-tebingan ya seperti ini ya seperti ini lah kira-kira nah nah ini dia depannya tadi nah ini teman-teman cukup menarik kalau melihat dari sini ya semua ini oke teman-teman ini dia so woy betul-betul alami ya kita naik ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas nah ini dia tuh tarikannya tuh ya seperti ini teman-teman tuh kita tarik lagi ke sampingnya cantik kali nah ini dia wah itu dia teman-teman kita bayangkan kalau ada suara air kemercik ini rasanya bener-bener di batu bonsai di atas batu ya oke teman-teman ini hasilnya nah ini perlu nantinya ada perawatannya lebih lanjut ya nah ini kalau lihat dari sampingnya belakangnya begini nah batu pohonnya di dalam ini teman-teman tuh tuh dia ya kan itu pohonnya memang gak kelihatan memang di dalam ini di dalam ini dia di dalam ini ya nah itu wah ini dia cantik perantingannya begini aja teman-teman sederhana tapi sangat-sangat menarik teman-teman nah kalau nanti dia makin tumbuh makin besar cukup bagus sekali teman-teman nah seperti ini ini sebenarnya sangat mudah buat bonsai seperti ini teman-teman cari batu yang alam lalu kita masukkan seperti ini ya ini ya ini belumut semua nah seperti ini oke teman-teman nah ini dia oke teman-teman saya mencapkan terima kasih salam dari kami Asmedi Pengeran bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.